Bapak Echaroiso ngomonglah Gaya baslimat Ini kenapa? Gendri Roso Gendri Roso Ini bahaya Gendri Roso Ini bahaya Bukannya selamat ke Ape Selamat sekawan Sekawan Anak Bapak ganti ke Ape Bapak ngomong jadi kadem Bapak ngomong jadi kadem Bapak ngomong Barang-barang bina jenis limet Gak terbuka Apakah anak malah Kok pancuk Terusnya kademun Pak? Akhirnya takkan Lupa ajarnya kademun Jawabnya Bapak Echaroiso Aku ini ngomong Aku terus ngomong aku Aku terus gatel kabar Aku ini Aku gatel kademun Gak terbuka Subhanallah Tukannya minyak Cekinnen Tukannya Blonyo-blonyoan Cek kak Tkid kak Katel Oh aslinnh Ya Allah Sek Anak Bapak Echaroiso Apakah ini Tukannya minyak Blonyo-blonyoan Dengan blonyo Cek sekali T Shouta Kotini Bapak E 역ul Karena Ternyata pada suatu ketika Terus Bapaknya gagal memetuk Bapaknya maksudnya Menteri-menteri medal Di kamar sepuluh tidur Mokok Mokok Walaikumsalam Bapakmu Terus konsultasi Terus konsultasi Kuloniku Ben Rabi Ben Rabi Kuloniku Barokah Bapak Sampai Tapi Terus Ibu Canggu Tidak Percanda Ma ن Tidak Tidak Itu KEP tulur efektor yang saya hormati Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih maha penyayang telah mengajarkan yang jelas nah tulur efektor yang saya hormati menurut Imam Al-Ghazali itu ada empat mata pertama adalah Bashiratul Ain yaitu pandangan mata yang jelas yang kita ini ini Ain ya Ain kemudian yang kedua ada namanya Bashiratul kolbi yaitu pandangan mata hati tinggi kemudian yang ketiga adalah Bashiratul Ruh ya yaitu pandangan hati atau Ruh ya Ruh Ruh Neku Yason delo yang keempat Nekis yang subhanallah Neku di luar ruang-ruang-ruang ini masih rotus siri ini tapi penggunaan salas siri penggunaan Neku kelas-kelas Aulia makom 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 banyak Nge yang Neku gadah derajat gadah spesialisasi masing-masing Mungkin katakan sekolah minggina Nikola Turagen kaya ini macam-macam ya itu ya kalau kaya ini Singlang Pondok ngaji, birita, ngumpayna santri itu namanya kaya Indor kaya Indor jadi di dalam Nge kita kapan TNI santri untuk santri tapi udah kan metu-metu nomor telur itu ganti santri kalungan serban Jalui sumbangan sudah tiga ya ini ini yang mendikan ya sukaran itu Soeh ya ada pandangan mata hati ada mata telanjang ada ada mata hati ada Bashiratul Syriq dan juga ada Bashiratul Syriq itu Dawes Syekh Muhammad Al-Qur'an Nah kalau pandangan mata kita jelas ke Silvi atau ini kelihatan nah yang berat itu kan pandangan hati makanya wantan Al-Qur'an dipenterangkan la ta'amal abasaru walakin ta'amal kulu bukanlah putah matanya tapi putah mata hatinya ini makamnya beda indah kalau urusan itu bukan apanya bukan lingangnya tapi mata hatinya mata hatinya yang putah bukan mata kepalanya tapi mata hatinya hatinya bang Haji bang Haji Romaira bang ya wangli dangdut wangli dangdut wangli dangdut jadi ta'amal kulu itu adalah ee putihnya bukan ta'amal abasaru putah matanya tapi putah matanya akhirnya akhirnya ya dikwau miskan dirasa kehilangan kehilangan roh mati rasa nah apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan ta'amal gulub ini yang menyebabkan mata hati ini bapak utah bisa kak ketok mbak oke gelap kak ketok ikisopo tak ikisopo wiskak ketok rosolnya wiskintek nah itu disebabkan karena satu itu adalah karena manusia itu terlalu sibuk urusan dunia karena manusia itu terlalu sibuk dengan urusan dunia karena dunia menjadi satu orientasi tujuan utama di dalam kehidupan pun tah siapapun kalau sudah dunia ini menjadi tujuan utama orientasi semua titik akhirnya hanya urusan syaiun syaiun hanya urusan dunia titik tidak ada urusan akhirat tidak ada dasar syahadat nah syahadat itu adalah dasar syahadat itu seperti air yang dulu pernah saya sampaikan syahadatu kalma syahadat itu seperti air 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 itu adalah sumber penghidupan hmm wet wet iku isok datika alum iku merguna banyak oke kuliah kuliah ini kan yunate alum ini kendaan banyak hahaha untung si ono banyak syahadat syahadat hahaha hahaha alhamdulillah makanya wong ini ku pokok si ono syahadat oke jadi kuat ya syahadat di sini ngapun ten ya ibi makna apa ini ya syahadat itu berarti cik iman kepada Allah hmm ashadu ala ilaha illallah kata masih ada wa ashadu anna muhammad rasulullah oh jadi jik ada syahadat ini berarti sik dewe banyo hmm masih ada sumber kehidupan oke subhanallah sik kuat tapi wong ini ku nega anak syahadat itu alum alam oke ada masalah alum alum alam oke didik didik alum loyo lelah nopo loyo syahadat itu kuat harus kuat hmm hmm nah yang menyebabkan mata hati ini tidak bisa melihat yang menyebabkan mata hati ini tidak bisa basirotul kolp ini itu karena satu orientasinya manusia itu pada apa tadi dunia dunia pun oke siapapun siapapun itu ya oke oke makanya nanti ku lo contoh agen kenapa tulur ini ini sering saya sampaikan dimanaman enggak ya tulur lanang kapeh limo itu enak sik cili rukun enggak ya ya tulur nah gepuk-gepukan tukaran tukaran rukun atau puterannya mbaknya mah puterannya sekun enggak apa mas enggak ya ya tapi nopo obareng mas gede-gede kok tulur sejak dati musuh enggak untuk bilang sik cili tadi nah ayo sik cili enak sik cili bareng mas gede mas omah-omah kapeh kadang-kadang ada dolur enggak 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 mengapa? karena si si ani o andet kone約 merko nama gus eh sisi gaitan enggak ya enggak lah enggak, lah sisianya ini aku seneng aja, duwe masuk ya iya bisa gak usah gak bisa dibantah supaya tapi temen tau supaya merko sisian seneng aja duwe sisianya aku seneng aja duwe panjang aku normal normal tapi aku tuh ngerti mas Ebi Alhamdulillah jangan sampai kita dalam kehidupan ini dunia menjadi tujuan utama kalau dunia ini jadikan tujuan utama khosirun, kita menjadi orang yang rugi uribnang dunia ini kan kayak mertamu mbak Nekma kusir uribnang dunia kayak mertamu suatu saat pasti pulang pulang dari bertamu itu nek terusan mbak Nekma sakit terusan indekos jeneng sabal di belakang bukan itu kan tamu itu manusia yang duwe umah lak ngetenang kita ini mertamu di dunia datang enggak lama oleh karena itu mari kita angin-angen bahwa di dalam kehidupan ini jangan sampah kita ini dunia menjadi tujuan utama dunia menjadi tujuan akhir di dalam kehidupan ini nanti akan bashiratul kolbi ini enggak jalan akhirnya petang enggak lah takmal absor walakin takmal kulum al-latifis jadi yang buta bukan matanya tapi yang buta adalah mata hatinya dan ini sudah sudah jauh sudah dengan ikan Bang Aji itu lama tahun pintar tahun berapa ini 90-an itu buta kalau buta 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 yang itu buta fisik buta fisik itu kan tongkat yang menjadi penunjuknya tongkat buta fisik ini buta mata hati itu juga kita harus syukur jadi kalau orang buta fisik itu orang indah tapi gelap jadi orang orang senang mereka tetap gelap tapi tetap mereka menjadi apa bahagia masih tetap akan menjadi petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala banyak kan penyanyi-penyanyi kita yang buta Gus itu Pak Asep Irama tepang ya satunya lagi siapa itu Ramona Burba ada Sabro siapa itu Sabro Sabron Sabron itu juga generasi-generasinya Pak Asep anak buah Pak Asep Irama dan ternyata Asep Irama itu yang menyebabkan Irama itu Bang Haji Roma Irama dikasih Irama dikasih Irama oke akhirnya Victor jadi itu sempatnya kemudian yang kedua yang menyebabkan takmal kulub atau buta mata hatinya itu adalah banyak orang yang mengaku cinta Nabi mengaku cinta Rosun tapi tidak mau mengamalkan sunah-sunahnya ngaku tapi mengamalkan nah ngaku tapi mengamalkan Gus ngaku cinta Nabi ngaku umatnya Nabi tapi gak mengamalkan sunah-sunahnya lah sunah Rosun kuat minum pakai tangan kanan sambil duduk sambil duduk itu salah satu sunah mau makan baca bismillah habis makan alhamdulillah enak alhamdulillah misuh enak enak malah kadang enak mulut enak enak malah alhamdulillah misuh ini salah satu contoh orang-orang yang cinta Nabi cinta Rasul tapi tidak mengamalkan sunah-sunah Rasulullah itu selalu berdoa mau naik kendaraan itu doa mungkin ya kalau tunggu lengkap agak panjang ya subhanallah di sahor lana hadha wama kunal lahu mukrinin wain lahu wain ilah robina lamung kolibun ini pembina pembimbing pembimbing gaji apal ini apal ini mutawif mutawif handal ini apal kalau kalau enggak apal ya bismillah rukman rukim bismillah tawakal tu'ala lho 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 singkat lho perjalanan rote terodawai mbah Yai Hussein ditambah rupi adakhil nimut akhola sidakin wakhri jadi muhraja sidakin wajah alimillah tunggal sultanan nasi kutungo nah kulon jendengan nikah tundungo padahal jelaskan dawik kristikannya lewat doa usilah kul mu'minin doa itu sebagai senjatanya orang mu'min lak kulon jendengan jadi wong istam terus gak gelem dong malas dong malas jeluk nang Allah terus keberiput ayo kita biasakan doa masuk masjid 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 biar dong Allahumma antas salam mingkas salam wa ilaik ya wa salam wahayyina robba nabi salam wa adhil nal jannata darussalam tabaruk ta robbana fatah alai tayad jalali walikram Allahummaftahli abu 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 rahmati beleng 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 malang majid kuyuk kentuk beleng majid malas yang dipikir tembok pinggir doa mergu harap kulek sendir wah Allah wala kuala ila bila ayo dibiasakan berdoa masuk wc doa keluar majid tadi juga doa kalau Allah tahli abu abu rahmatik kalau kule kewarna jatuh min fadlik min fadlik sampai kanyin yang beda kumpul bojo dikau kontuh oke kontuh ngocok lalikus kutu apal nih kutu apal ini dulur dulur elfik terstu woy ampun lalik ya minimal bismillah sampai gak sempat panca lah itu ini aturan ini ajaran ini kanjing nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam tunggu aksir doa perbanyak lah doa kanjing nabi ini di jalui seneng dan doa ini ibadah jadi jadi doa itu ibadah makbul 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 atau belum dikabulkan dan doa itu semua diijabai Allah cuma ada yang cepat ada yang setengah cepat ada yang lambat semua tergantung Allah doa apa itu doa itu ibadah doa ibadah ibadah itu ngomawanku seolah ganjaran subhanallah diterima boleh terima oh jadi berdoa itu adalah ibadah ibadah puncaknya ibadah yang mau di sini itu makanya jangan sampai mengaku hanya mengaku cinta nabi tapi tidak mengamalkan sunnah 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 berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalamu alhamdulillah masini tentang Bashir Ratul Qalbi tentang mata hati pagi hari ini beliau menjelaskan secara gamung sekali pertama tadi adalah Bashir Ratul Ayn Bashir Ratul Qalbi Bashir Ratul Ruh Bashir Ratul Siri nah senen depan ini Bashir Ruh kemudian berikutnya nanti Bashir Ruh terima kasih tak ngubah Bashir Ruh kolbi terima kasih pencetnya cek payu terus ini ini kalau ngiling iya jadi waktu nusat topik linturin nikki mau sampai selesai hutang ya hutang ya kalau catat tengah kindah masih ini kan eh kan di ya dulu enggak apa tulur Elvector Jangan kemana-mana, saya ajakan anda ke pesan-pesan dulu Yang anda tunggu hadir lagi Yang anda rindukan muncul lagi Pendalaman terapi sholat bahagia Anda yang ingin memperbaiki kualitas sholat anda Inilah saatnya Anda ikuti PTSB Angkatan 19 Radio El Victor dan Kunyakuta Bersama Profesor Dr. Muhammad Ali Ajis M. Agi Subhanallah, masalah hidup rasanya tak ada habis-habisnya Ya masalah suami, istri, ya sekolah, jodohnya anak kita Serta masa depan mereka dan lain-lain Saya Muhammad Ali Ajis, penulis buku 60 menit terapi sholat bahagia Mengajak anda semuanya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Dan menguatkan semangat berprestasi Melalui PTSB Pendalaman terapi sholat bahagia Yang diadakan oleh Radio El Victor Pendalaman terapi sholat bahagia El Victor Diselenggarakan hari Ahad 11 Februari 2018 Jam 7 pagi di Kunyakuta Convention Center Jalan Siwalang Ketua Timur 1, 141 Surabaya Hayu segera daftar sebelum kehabisan kuota Di Radio El Victor Jalan Raya Jemursari 21 Surabaya Hubungi Andi di 031-841-2472 Di 089-613-245-201 Hari Kamis hari Jumat Kulit manis paling berhasil Yang mampu mengatasi kanker dan kolesterol Minum madu bikin seneng Buah mengkudu lebih tepat Membunuh rumah Memulihkan felsor dalam tubuh Mampu segera Kebiak membeli blewa Ekstra gaun sirsak Lebih istimewa Lebih istimewa Memulih Sangat Memulih Memulih Memulihkan 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 Seseh normal Efektif dalam menjaga Tabar Mangus dan Mix Solusi paling terpercaya Yang istimewa Ekstra kulit manggis Buah mengkudu Dan daun sirsak Apalagi diperkuat dengan Magui Berry Membuat tubuh jadi kuat Tetap fit Atasi hipertensi Asam urat Mah Kanker kista Dan kanker lainnya Ingat Mangus dan Mix Mangus dan Mix Apaan tuh? Mangus dan Mix Herbal Perpaduan bahan herbal berkasiat Menggunakan teknologi nano Sangat mudah Dan cepat masuk ke aliran darah Sangat cepat Dalam memberikan efek terapi Berkumpul kapsul Hingga mudah dikonsumsi Dan tidak baik dimuluh Mangus dan Mix Benar-benar istimewa Dapatkan Mangus dan Mix Di apotik dan toko obat terdekat Anda ingin menginjakkan kaki Dan berdoa di Robo Masjid Nabawi Madinah Dan berkesempatan Menghidup Hajar Aswad Serta merasakan nikmat Di bersuju di depan Kaabah Dan Mekah Kembali menawarkan kepada Anda Umroh Super Barokah Perjalanan Ibadah Umroh Bersama Dr. Kiai Haji Saiful Jasil MAG Narasumber Fajar Siar El-Victor Dan kajian di TV9 Umroh Super Barokah Berangkat 26 Februari 2018 Hanya dengan Rp24.500.000 Perjalanan Ibadah Siarah ke Mekah dan Madinah Selama 9 hari Berangkat dari Surabaya Langsung ke Madinah Dengan fasilitas eksklusif Menginap di sofa Hotel Madinah atau Setara Dan Hotel Tami Barokah Mekah atau Setara Insya Allah Anda akan jalani Ibadah Umroh Dengan khusyuk, nyaman Dan penuh kenangan Membahagiakan Segera daftarkan diri Anda Di Umroh Super Barokah Hubungi Brian Mekah Jalan Raya Jemursari Utara 3 nomor 9 Surabaya Atau hubungi langsung Abah Saiful Jasil Di 0812-3176-756 Umroh Super Barokah Insya Allah Benar-benar Barokah Benar-benar Tulur Al-Fiktor Kita masuk kembali Masih bersama Saini Mazis Ada Mas Elmi Ansari Ada Ya Yashukran Masih lengkap semuanya pagi hari ini Menemani tulur-tulur Al-Fiktor semuanya Ada Mas Sofi Oke Mbak Mbak Anis Ada Ada Bandeng Gitu maksudnya Ya Ada apa lagi Siap untuk sarapan Ya ada Kita akan masuki Sesi berikutnya Tanya jawab bersama Ustaz Sukran Ya Sukran ya Silahkan manfaatkan 841-9393 Atau Wa SMS di 081234-9390 Boleh Anda masuk sekarang Silahkan Ya di 841-939-939 Ya Nomor itu ya Waalaikumsalam 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 Dengan Bapak Oh Pak Moll Silahkan Pak Moll Assalamualaikum Maaf Mbak Enal Waalaikumsalam Tanya-tanya Wudhu Tanya Wudhu Ini saya itu kan Pernah dikasih doa Wudhu Ini Ini kok sampai ada 14 Wudhu Mulai Umur itu ada sendiri Pertama itu Terus mau sampai Tangan Kasi Selanjutnya Saya itu ada sendiri Tangan kanan Tangan kiri Apa betul Saya itu belajar ini Kan aku dikasih ini Doa untuk Wudhu ini Ya Sebelum masuk Masjid itu Kadangnya suruh salam dulu Baru Apa itu Salam Apa itu Ngajirahmat Nabi itu loh Yai Ini belajar Saya itu belajar ini Apa betul ini Ini kan Artinya ada ini Artinya aja ini 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 kan Mau masuk Masjid ini Cuma ingin baca Bismillah Selawat ke Nabi Setelah itu Baru salam Itu Ada yang gitu Ada 16 ini Apa betul itu Oke Artinya satu persatu Saya itu belajar Sampai ngeluh Soal Wudhu ini loh Yai Jadi tangan kiri Kanan kaki Umur Muka Sampai batuk Hulu Itu ada sendiri-sendiri Ini Apa betul Itu kan Wudhu Guru saya dulu Tahun 65 Tidak 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 Dalam hati Itu aja Itu kan Baik Pak Mul Ditunggu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Dari Pak Mul Sampun Mfaatnya banyak sekali Mempunyai makna-makna Filosofi yang sangat Banyak sekali Kenapa yang batal itu Duburnya Yang keluar itu Kuburnya Tapi yang di Wudhuni Kok wajahnya Itu juga Kenapa Itu punya rahasia sendiri Nah Doa habis Wudhuni Gue Pak Mul Allahumma ja'alni minal Mutatohhirin Wajahalni minasolihin Wajahalni itu ya Jadi Doanya adalah Setelah Apa Wudhu Doa setelah wudhu Bukan doa setiap Apa tadi Setiap gerakan Bukan setiap membasuh tangan Ada doa Setiap membasuh muka Ada doa Bukan Tapi setelah Setelah Wudhu Itu baru Beda Allahumma ja'alni minatawabin Wajahalni minal mutatohhirin Nah itu Doa setelah wudhu Ya Mungkin yang dimaksud Pak Mul Doa ini adalah niat Barangkali Doa kan beda dengan niat Ya Ya kalau niat di dalam hati ya Ya wudhu itu kan Membersihkan semuanya Membersihkan Ya dosa-dosa Makanya wudhu Itu kan tangannya dibasuh Kakinya dibasuh Karena sumber kemaksiatan kan dari situ Oke Dari tangannya Ini prajurit-prajurit Dati Iya toh Jenderalnya kan hati ini Tentang doa setelah wudhu Jadi Jadi Beda Allahumma ja'alni minal mutatawabina Wajahalni minal mutatohhirina Wajahalni min ibadika sholihin Itu doa setelah wudhu Jadi doanya bukan setiap ada pasuan Satu Kemudian yang kedua Masuk masjid Masuk masjid itu doanya Itu yang paling pendek Kalau yang panjang ditambai Allahumma anta salam Wa minkas salam Wa ilaihka ya'udhu Selamat itu juga salam salam Selamat 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 Jadi menunggu wa ilaihka ya'udhu Salam 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 Jadi selamat 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 Karena yang punya selamat itu Allahumma anta salam Hanya Allah yang memberikan selamat Makanya kita harus banyak berdoa Jadi doa masuk masjid Yang pendek Kalau yang panjang Ditambah Allahumma anta salam Baming salam Biasanya kalau kami Bimbing umroh Itu juga Apa Kami Kami pimpin doa Mau masuk masjid Itu Juga doa Allahumma anta salam Baris dulu Di depan Apa Masjidil haram Ya kalau sendiri ya Ya sendiri Berdoa sendiri Ya Subhanallah Karena yang punya selamat itu Hanya Hanya Allah Sumber keselamatan Hanya Allah Pak Walusampun ya'udhu Siapa Siapa Pak Walusampun ya'udhu Sayang Ya Allah Ya'udhu Apa yang dimasukkan Harta anak yatim Saya baru ditinggal Suami meninggal Saya anak tiga Saya punya anak tiga Belum Yang kerja Yang kecil Umur 10 tahun Ada yang Yang tunai ya'udhu Kadang buat Saya beli beras Dan yang lain Saya ikut makan Apakah termasuk Yang itu Itu yang ditanyakan Bu Santi Yang ada di Sidoarjo Yang dimaksud Memakan Harta Anak yatim Itu adalah Yang menyelewengkan Jadi kalau Kalau memang Anak yatim Kemudian disantuni Kemudian ibu melok Makannya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kalau ibunya juga Ngopeni Anak yatim Misalnya Bapak ibu Bantu Adik yatim Itu ya Saatkan Ngapun Gaji ustadz Yang nyangoni Gaji supir Yang penuh Aku bensin Montori Mopili Itu semua Itu juga Untuk kepentingan Adik-adik yatim Tidak apa-apa Itu namanya Juga Untuk kepentingan Adik yatim Walaupun Ibu ikut Ikut dahar Disitu Ibu Yang ngopeni Arak yatim Tidak apa-apa Itu namanya Bukan memakan harta anak yatim Memakan harta anak yatim Itu Nyalau Sumbangan Tidak Adik yatim Baidui Itu Pek Iwi Gak Tidak Yatim Disawengkan Disawengkan Yatim Hanya sebagai Kedok Saja Itu Na'udhu Bilah Men Lih Tidak Boleh Banyak Itu Yang mudah-mudah Harsudar Tadi Sabah Newo Kedih Gawanan Step Mam Tapi Gak Due yatim Tapi Proposali Yatim Gak Due yatim Gak Due anak yatim Gak Puntiasuan Yatim Gak Disumbangan Untuk Yatim Tipe Dili Cocok Biasanya gitu Ya Kadang dekat juga Ada Gak Berani Begitu Jadi Ini yang namanya Memakan Harta Nah Untuk Bilahnya Jangan Sampai Sudahlah Bapak Ibu Sekalian Dulur El Victor Yang penting Kita Ini Berusaha Yang Ikhlas Usaha Yang Apa Halal Itu Pasti Ada Jalan Keluar Jadi Ngapunten Ngapunten Sekali lagi Ini apa Sering Saya Sampaikan Wongki Nek Nuruti Napsu Gak Nontek Ini Kurang Ini Nek Kurang Gak Nontek Coba Ditotok Nek Tetep Gak Nontek Gak Nontek Kurang Terus Makanya Yang Ada Ini Adalah Kita Syukuri Makanya Prinsip Di dalam Bengkel hati Ini Satu Kerja Keras Iya Dua Hidup Sederhana Kerja Keras Hidup Sederhana Itu Harus Dua Ini Harus Melekat Dalam Diri Kita Jangan Malah Kerjanya Tidak Keras Hidup Tidak Sederhana Waduh Tunggu Aja Tantar Diri Saat Tunggu Kehancur Aja Dan Mangan Jaluk Enak Sobo Nih Tadu Sosok Menjaga Kerja Keras Hidup Sederhana Loh Kenapa Kok Kadang-kadang Dia yang bilang Loh Masuk Keras Gantar 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 Loh Mobil Itu Untuk Melayani Umar Untuk Melayani Umar Dan Teramai Aduh Aduh Otar Nih Sosok Ngaji Banyuwangi Ngaji Solo Ngaji Magetan Semuanya Untuk Melayani Umar Kehidupan Besok Minggu Saya ngaji Di Berita Berita Diri Dan Jauh Polak Balik Bhan Jum Banyi Aduh 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 Disesuaikan Disesuaikan Keamanannya Keamanannya Kemudian Apa Ya itu Kan Terus Gak Tekok Tekok Itu Ritub Ritub Kadang Jauh Itu Jadi Yuk ini namanya prinsip kerja keras hidup tidak bisa kenapa dan juga saya berdoa kepada Allah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin-mungkin Kulau panjang dengan Meribitan saya oleh pertolongan Allah SWT Allahumma salli wa sallim Mabarakatah Sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi robbil alamin Allahumma gfirlana dhunubana Wali walidaina warhamu Makamah rabbanya nasi khara Allahumma jambilna Bil'afiyyati wassalamah Wahaqiqna Bitaqwa wal istiqomah Aibna Wa aibna min adabin nar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salatan analu biha Ziyarata Kharamika Wa ziyarata Kharamihi Assalamualaikum Rabbana Matina fid dunia hasalah Wa fil akhirati hasalah Waqina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi robbil Assalamualaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur al-fiktir Kita pun harus segera pamit Terima kasih Untuk bersamaannya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berdua mohon maaf Sebesar-besarnya Baik saya Saya Nikmazis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati